Menurut data Kementerian Kesehatan Afganistan, 80 orang tewas sementara 350 lainnya luka-luka akibat bom bunuh diri dekat kompleks diplomatik di ibu kota negara Kabul Rabu pagi waktu setempat. Ratusan korban luka dilarikan ke berbagai rumah sakit di kota Kabul. Sebagian besar diantaranya warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang memadati lalu lintas di sekitar lokasi. Kelompok teroris Taliban menyangkal terlibat dalam aksi teror yang sebabkan peluhan kendaraan rusak parah. Hingga Rabu sore belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab. Sementara itu Kementerian Luar Negeri menyatakan dari 26 WNI yang berada di Kabul, tak ada yang menjadi korban. Ledakan akibatkan kerusakan ringan terhadap gedung kedutaan besar Republik Indonesia yang berjarak 2 km dari lokasi ledakan.